Kira-kira ratusan sopir angkutan truk Batubara yang tergabung dalam aliansi Batubara mengelar aksi unjuk raso dengan membawa kendaraan orang-orang ke halaman kantor Gubernur Cambi Senin Siang. Masa asli mendesak Gubernur Jambi Al-Haris mencabut surat edaran atau SA yang ia keluarkan terkait jumlah tunase dan jam operasional angkutan Batubara. Persoalan truk angkutan Batubara di Cambi terus berlanjut. Setelah sebelumnya, mahasiswa Cambi mengelar aksi unjuk raso agar angkutan Batubara mengurangi tunase dan jam operasional hanya di malam hari. Kini giliran super truk yang mengelar aksi unjuk raso. Alar tunase tidak dikurangi dan jam operasional diubah. Dengan titik kumpul di halaman kantor Gubernur Cambi Senin 13 Desember, ratusan super truk Batubara mengelar aksi unjuk raso dengan membawa kendaraan orang-orang masing-masing. Beruntung, polisi hanya membatasi truk yang boleh masuk kawasan kantor Gubernur, sehingga kemancetan akibat aksi tersebut tidak terjadi. Aksi super truk Batubara mengelar aksi unjuk raso dengan membawa kendaraan orang-orang masing-masing. Masa mendesak Gubernur Cambi menambah tunase angkutan menjadi 12 ton, di mana sebelumnya Gubernur mengeluarkan surat edaran, bahkan truk hanya boleh melintas dengan tonase 8 ton. Saat itu masa mendesak Gubernur untuk memperlakukan jam operasional dengan buka-tutup, di mana sebelumnya ditetapkan jam operasional hanya berlaku mulai pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. Koordinator aksi Hendra Ambarita mengatakan, aksi dilakukan diantaranya menuntut Gubernur agar mengubah tentang aturan yang dibuat, karena menurutnya aturan tersebut tidak berpihak kepada para sopir, dan mengurangi pendapatan dari upah angkutan Batubara tersebut. Yang ingin kita dorong adalah terbitnya aturan yang perlu terhadap teman-teman sopir Batubara. Itu mau dicabut atau mau diubah, kita kembalikan kepada Pak Gubernur mengenai mekanisme dan teknis dari aturan itu sendiri. Minimal perundingan kita hari ini ada nilai-nilai yang bisa kita ambil supaya teman-teman sopir Batubara bisa menyampaikan kabar gembira kepada keluarganya. Sementara Gubernur Cambi usai memberi penjelasan kepada masa aksi, namun telah pertemuan dengan perwakilan sopir mengatakan. Terkaitan hasil pemerintah tidak akan mengubah keputusan tersebut, namun pemerintah minta pengusaha agar menaikkan upah angkut. Kemudian terkait campur operasional, Gubernur Cambi mengatakan masih akan dikaji ulang bersama Kapol dan Cambi. Upah yang diterima oleh mereka dari melalui transporter itu yang masih pilih. Ini yang kita coba untuk meminta ke pengusaha-pengusaha untuk menaikkan. Kalau pemerintah diajak misalnya untuk, misalnya kita harus merubah aturan lagi, saya tidak mau. Haris menambahkan untuk saat ikut para sopir angkutan Turut Batu Barah hendaknya tetap mematuhi surat edaran yang ditepitkan. Sebelum keputusan tentang upah angkut sudah disepakati. Liat Chen Chen, Cek TV, Ngabar.